Pemirsa seorang pria pengangguran berinisial SBN, 45 tahun asal Jalan Rawu, Kelurahan Rong, Tengah Kabupaten Sampang, nekat menjadi pengecara judi togel. Namun, kelakuan nekatnya SBN menjadi sia-sia dan sudah keburu dibekuk petugas Polres Sampang. Tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan mudah. SBN, seorang pengangguran yang berprofesi sebagai pengecara judi, akhirnya mendekam di jeruji besi. Penangkapan SBN ini pada waktu melakukan kegiatan perjudian togel di Jalan Kei Haji Wahid Hasim Sampang. Wakap Polres Sampang, Kopol Pratolo Saktiawan mengatakan, dari penangkapan SBN di lokasi, pihaknya berhasil menyita uang tunai Rp83.000 dan alat penunjang jualan togel, seperti ballpoint, handphone, dan kertas berisi angka yang diduga angka judi togel. Dari hasil penangkapan tersebut, pihaknya akan melakukan pengembangan sehingga bisa berhasil menangkap bandar togel tersebut. Polres Sampang melakukan press release, yaitu keberhasilan Polres Sampang dalam ungkap kasus judi. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Satres Game Polres Sampang, dilakukan penyelidikan, dan ternyata benar ada seseorang yang sedang melaksanakan kegiatan perjudian. Barang bukti, ada HP, ada catatan, ada uang tunai. Dari perbuatannya, SBN dikenakan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancapan pidana paling lama 10 tahun penjara. Muhammad Zuhri, Rosyabdillah, JTV